Di Amerika, ya di Amerika itu sejak TK ya, sejak TK, itu peserta didik, siswa, siswa TK ya, itu sudah mulai menulis jurnal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademi. Baik, sahabat sepitas akademika, dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali bersama kami, tentunya di UMK Talks Academy. Saya Sudarman, SPDM, ini memandu jalannya diskusi kita pada hari ini, untuk membahas topik terbaru, dan tentunya masih dengan narasumber yang sama, siapa lagi kalau bukan the one and only Profesor Alisau KME, PhD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Gimana kabarnya, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan baik, sehat dan rakyat. Insya Allah, terus. Ya, tetap semangat ya, Prof. Amin, amin. Semangat dan produktif. Amin, amin. Baik, Prof. Hari ini topik kita, kita akan berdiskusi tentang peran menulis jurnal bagi siswa. Ini kata jurnal, ini tanda kutip, Prof. Kira-kira yang dimaksud jurnal di sini, apa, Prof? Ya, kalau kemudian itu digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, itu pasti disalah mengerti ya. Disalah pahami. Apalagi kalau dosen ya, Prof. Apalagi kalau dosen. Jadi jurnal, apa, jurnal writing, saya menyebut harus ini, harus menyebut, karena saya tidak bisa kemudian mengatakan di tempat lain juga sama. Di Amerika, ya, di Amerika itu sejak TK ya, sejak TK, itu peserta didik, siswa, siswa TK ya, tahu ya, itu sudah mulai menulis jurnal. Sudah mulai menulis jurnal. Nah, ini kok TK sudah, ini terindeks diskobus atau apa gitu ya? Wow. Nah, jurnal itu adalah diare, apa, daire. Bukan diare ya, daire. Atau catatan harian. Jadi, dibiasakan sejak awal di bangku sekolah, itu anak didik serta didik itu mengekspresikan, mengekspresikan, sebetulnya tidak hanya tertulis, tapi juga lisan. Kalau lisan kan memang mungkin sudah banyaklah yang menggunakan itu tanpa sengaja atau sengaja. Tapi kalau yang tertulis itu belum banyak. yaitu kemudian apapun yang dia rasakan, apapun yang dia lihat, apapun yang dia ingat setiap harinya, itu kemudian diungkapkan dalam bentuk tertulis. Nah, kalau di TK, kan belum bisa menulis. Ya, mungkin dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk... Pokoknya ekspresinya itu tertulis. Kita harus dalam bahasa. Nah, yang penting lagi, yang ini dalam waktu yang singkat ini ingin saya garisbawai yang penting-penting, itu kemudian kalau katakanlah di SD yang sudah mengenal tulisan, mengenal bahasa, katakanlah kalau di Amerika mengenal bahasa Inggris, itu di setiap hari, menghasilkan tulisan-tulisan yang sebetulnya adalah catatan harian. Dalam aden catatan harian itu merekam, mengekspresikan apapun yang tadi dialami setiap hari, yang kemudian juga apapun yang dirasakan, jadi ada bukan hanya deskriptif ya, tapi juga kata emotif ya, dalam artian mengungkap perasanya, dia senang atau tidak senang, dan seterusnya. Yaitu yang dia lihat itu bagus atau tidak bagus, bukan hanya deskriptif ya. Deskriptif kan hanya mengungkap fakta. Itu dibiasakan, dan kemudian kalau ada salahnya dalam spelling, salah dalam tata bahasa, itu dibiarkan, tidak dikoreksi. Jadi bukan masalah kebahasaan, tapi masalah mengekspresikannya itu dengan menggunakan media yang benar atau tidak. Jadi misalnya katakanlah di gambar, katakan belum bisa nulis ya, di TK Guru, di dalam gambar itu kelihatannya emotikonnya ya, bukan emotikon ya, jadi gambar yang dibuat, itu menunjukkan dia itu senang. Nah itu di respons oleh guru, oh kamu senang ya, gitu dalam bahasa Inggris ya, oh kamu senang ya, jadi tidak kemudian diberi masukan yang sifatnya itu benar-salah, bukan? tapi guru itu ikut merasakan lah gitu ya, ikut merasakan apa yang dirasakan, ikut mengikuti apa yang diungkapkan oleh peserta bisnis, sehingga kemudian seperti menjadi partner berkomunikasi. jadi betul-betul ini bukan mengajar, kalau misalnya katakanlah saya sebut ini, kalau dilakukan di Indonesia, di TAU dan di SD itu relevan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, ini bukan tempatnya untuk mengajarkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, enggak, bukan yang baik dan benar, tapi yang tepat, mungkin tidak baik, mungkin tidak benar, itu tidak dimasalahkan, tapi ketepatan ekspresi dengan menggunakan simbol yang digunakan, kalau di TK tadi simbolnya masih dalam bentuk gambar, kalau di SD atau di SMP sudah dalam bentuk bahasa, maka paparan bahasa kata-kata sebagai simbol mengungkapkan makna, ini yang diikuti, dikomentari, oh jadi kamu ya akhirnya bisa berkawan lagi ya misalnya gitu, jadi tidak kemudian mengatakan ini salah, harusnya begini, ini ejaannya kurang ini, enggak ada itu, nah kalau kemudian ada yang bertanya, lupa kalau begitu, bagaimana agar serta didik itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu mata pelajaran yang lain, itu ada kesempatan lain, jadi kesempatan ini adalah kesempatan bagaimana mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, dalam bentuk tertulis, ini dasar-dasar kemampuan menulis, yang kemudian diperlukan pada waktu SD kelas atas, SMP, SMA, apalagi berbentuk tinggi, sekarang ini kalau saya lihat, ini mohon maaf mengatakan, menulis disertasi saja masih ada satu paragraf itu lebih dari satu halaman, karena tidak terbiasa menulis, kalau diingatkan bahwa dalam satu paragraf itu hanya satu ide, jadi ya harusnya tidak apa-apa. Ini sebenarnya mereka sudah tahu, tapi tidak pernah terbayangkan itu bagaimana diwujudkan pengetahuan itu dalam bentuk keterampilan, karena tidak dilatih. Mas Jerman, dalam pengembangan standar kompetensi lulusan, SKL, yang pernah saya sebut ya sebelumnya itu, sebagai salah satu standar nasional pendidikan, kebiasaan menulis ini sudah dituangkan dalam bentuk perumusan SKL yang baru. Ya, kebiasaan SKL yang baru untuk bahasa Indonesia. Tetapi tampaknya ini memang belum dipermen dikutkan ya, sehingga nggak tahu, nanti suatu saat saya kira ini diperlukan. Jangan sampai kemudian, ini mohon maaf kalau saya keliru di-APKan jajah, jangan sampai kemudian pembelajaran bahasa, apapun, bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan juga bahasa asing lainnya termasuk bahasa Inggris, itu jangan terlalu banyak, saya mengatakan biar adil, jangan terlalu banyak mengajarkan tentang kebahasaan. Tetapi lebih banyak melibatkan peserta didik untuk berkomunikasi secara nyata dalam bentuk empat keterampilan berbahasa itu. Sehingga kemudian, bahkan di level SD itu, anak-anak sudah bisa mengaplikasikan empat keterampilan berbahasa ini dalam komunikasi yang otentik, komunikasi yang sebenarnya dituntut dalam masyarakat. Berbicara, kalau ada orang sedang bicara, mendengar, menyelah pada waktu, kemudian sudah waktunya menyelah, kemudian menulis tanpa disalahpahami hasil tulisannya, berbicara secara tepat, dari segi unggah-unggah, unggah-unggah itu pragmatik, itu masalah kesantunan berbahasa. Ini semua sudah dipraktekan, kalau kemudian kebiasaan menulis tadi, dan yang lain juga, yang tadi saya sebutkan bahwa fokusnya adalah bagaimana agar dari awalnya itu, peserta didik, dari awal itu dari, bahkan dari PAUD ya, TK itu, peserta didik, dilibatkan dalam menghasilkan tulisan-tulisan yang disebutkan dengan catatan harian tadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, journal writing. Ini harus dilepas dari pembelajaran bahasa apapun, yang kaitannya dengan dengan kaedah-kaedah kebahasaan. Kalau kemudian waktunya tidak ada, ya mungkin kaedah-kaedah kebahasaan itu, menurut saya, dikurangi, kalau saya berprinsip, saya ya secara pribadi berprinsip, yang namanya pemahaman, pengetahuan tentang bahasa, itu bisa eksplisit, bisa implisit. Contoh konkretnya, kalau mau dibuktikan silakan, pengguna bahasa Inggris asli di Amerika, yang sekarang ini sudah katakanlah lulus S1 gitu ya, lulus S1, lulus SMA, belum tentu dia bisa mengidentifikasi, menjelaskan, kalimat pasif itu seperti apa. Kalimat pasif, kalimat aktif itu bedanya apa, seperti apa, mungkin mereka enggak tahu, tapi mereka bisa berkomunikasi, menggunakan bahasa Inggris, yang kemudian melibatkan kalimat-kalimat aktif, kalimat-kalimat pasif, tanpa harus tahu itu kalimat aktif atau kalimat pasif. karena penguasaan mereka itu bagaimana kemudian ide yang mau dipaparkan itu menggunakan kalimat-kalimat yang sudah dia kuasai. Itu yang saya katakan sebagai eksplisit knowledge, dengan implicit knowledge. Jadi, sebetulnya kalau waktunya terbatas, lebih baik, saya melibatkan para peserta didik untuk menggunakan bahasa itu secara konkret dalam berkomunikasi. Tanpa harus banyak menjelaskan tentang kebahasaannya. Sehingga penguasaan kebahasaan itu bersifat lebih implicit daripada eksplisit. Exposure yang terkenal dengan kata padanan, exposure terhadap bahasa, itu akan kemudian membuat peserta didik itu memiliki implicit knowledge about the language. Dia tidak harus tahu ini past tense atau present tense, tapi waktu dia mengungkap hal yang terjadi pada waktu yang lalu, dia jelas akhir sekali menggunakan kata-kata yang cocok untuk mengungkapkan itu, yaitu past tense. Tanpa dia tahu itu past tense. Nah, ini Mas Jarman. Ini yang perlu disadari, khususnya mungkin guru bahasa ya, guru bahasa Inggris, ya guru bahasa Indonesia juga. Guru bahasa Indonesia kan sekarang ini itu masih favoritnya ya. kata di itu dipisah atau enggak, kalau itu misalnya di kereta. Kemudian kalau dipeluk itu dipisah atau enggak, kata di itu dengan kata peluk. Itu favorit mungkin. Jadi ini kebahasaan. Lebih banyak masalah kebahasaan. Karena kemudian diselaskan, kalau di itu kata depan, maka dipisah. Kalau di itu awalan, maka itu kemudian dicampung. Itu memperkenalkan kata awalan dan memperkenalkan kata depan. Ini saya kira juga bisa saja dianggap perlu, tapi jangan itu terus yang dibicarakan itu. Tapi sudah langsung penggulanya dalam mengungkapkan makna. Begitu Mas Darman. Ya baik. Berarti tetap memungkinkan ya Prof, tanpa harus mengajarkan atau mengoreksi aspek kebahasaan tulisan siswa, itu kebahasaan siswa sendiri akan bisa berkembang ya Prof. Coba Mas Darman, kalau lihat di fenomena kehidupan di tanah air ya, katanya kalau saya sebut di Jawa. Di Jawa, kalau ada pertemuan-pertemuan sifatnya sosial itu kan pakai bahasa kromoinggil halus, pakai bahasa yang kemudian sangat dipahami oleh para hadirin. Coba cek apakah mereka tahu tentang kebahasanya. Apakah itu tahu bahwa itu ada kromoinggil level 1, level 2, level 3. Tapi pokoknya taunya kalau kepada orang yang lebih tua itu kata dahar misalnya. Kalau membahasakan diri sendiri itu ma'em. Tapi itu kebahasanya itu apa? Enggak perlu mereka tahu. Jadi pembelajaran bahasa secara alami ya sepertinya. Karena itu kan kesepakatan. Berarti tetap harus ada input yang banyak kan Prof. Sehingga secara alami, bahasa terbentuk. Betul, yang penting ekspose itu. Yang penting jadi dilibatkan peserta didik itu sebanyak mungkin dalam pemakaian penggunaan bahasa untuk berkomunikasi secara otentik. Banyak mendengar, banyak membaca, banyak diberi kesempatan untuk bicara, banyak diberi kesempatan untuk menulis. Sudah. Tak perlu banyak ngomong tentang bahasa. Berarti salah satu peran guru mungkin yang paling penting itu harus memberikan input yang banyak. Melibatkan, jadi apa ya? Memberikan motivasi pada mereka, memfasilitasi mereka untuk melibatkan mereka untuk terlibat dalam penggunaan bahasa itu secara nyata. Oke, baik Prof. Waktu kita habis. Sangat menarik sebenarnya. Dan ini sangat penting ya Prof. Supaya habit menulis di Indonesia itu meningkat ya Prof. Karena memang kebanyakan di antara kita banyak berbicara, tapi kurang menulis. Sehingga kualitas menulis kita kurang. Seperti yang Prof. Sampaikan tadi, bahkan yang menulis disertasi saja masih banyak yang ingin. Ya, itu tadi boleh saya ulangi lagi. Itu saya melihat, mungkin juga karena dari sejak awal di Paul, di SD, itu tidak dibiasakan. belajar bahasa lebih banyak seperti mengajar linguistik itu. Mengajar SD, bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris, itu seperti mengajar linguistik itu. Kebahasaan. Bukan mengajar bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi. Yang betul-betul bisa dimanfaatkan dalam kehidupan mereka secara nyata. Sepakat Prof. Oke, baik Prof. Terima kasih atas paparannya. Sangat bermanfaat sekali. Begitu juga dengan sahabat si Vitas Akademika di rumah. Jika memang Anda merasa bahwa informasi yang kami sajikan ini sangat bermanfaat, sekali lagi saya mohon tolong bantu kami mengembangkan channel ini, channel UMK Talks Academy dengan cara klik like, komen, dan share, dan subscribe. Baik, saya sebagai penutup, saya Sudarman. SPD, MED, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di UMK Talks Academy episode selanjutnya UMK Talks Academy Forumnya Orang Jadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Darman. Ses anjutnya every teman, selamat menikmati. Terima kasih. �tsemuha. Terima kasih. Terima kasih.